Oke guys Siang bolong nih ya Ini panas banget Tapi awannya di atas tuh Udah gelap banget cuy Ini hari apa ya Hari Ayo gue lupa hari cuy Ini hari Selasa kayaknya deh Hari apa ya Oh iya ini hari Selasa Hari Selasa Udah masuk bulan Februari Tanggal 2 sekarang Dan di video kali ini Berhubung gue lagi naik WR gue WR155 Tadinya ya Cailah gitu ceritanya Tadi WR155 Terus setelah dibore up ya Di video sebelumnya juga udah ada Setelah dibore up menjadi 181 cc Nah Gue dari kemarin udah sempet beberapa kali Make-make motornya Buat nyari sarapan Buat Keliling-keliling juga Sambil di rayon kan Karena Harus di rayon dulu guys Sekitar 200 kiloan kan Katanya kemarin Jadi kita gak boleh Make terlalu pol-polan gitu ya Gak boleh bener-bener Dibejek sampe limit Jadi makanya santai-santai Saja gitu ya Paling pake Setengah RPM aja sih Itu kan totalnya Ada sekitar 12.000 atau 13.000 Jadi paling Di 8.000 udah shifting Ganti Gigi berikutnya Gitu Nah Kali ini Gue mau ke Iseng ya Mau iseng Nyamperin Istri gue lagi kerja Di daerah Ciputat Ya gue sambil pengen bikin konten aja Sambil jalan-jalan sendiri Ya kan Gue dari kemarin lagi seneng banget Pake WR Gue ini Sebelum di bore up Udah enak ya kan Nah Terus di bore up makin enak lagi cuy Tenaganya keluar banget Jadi Di video kali ini Gue bakal mereview WR gue Gimana rasanya setelah Di bore up Kemudian diganti kenal pot juga Menggunakan Norifumi Rocket 4 By the way Suaranya berisik juga ya Giliran lagi Jalan kayak gini Jadi gue kayak gak bisa Mendengar suara gue sendiri Gitu loh Oke Jadi Dari kemarin kan berhubung gue Sempet udah Make-make juga Beberapa kali Kemarin tuh Dari kilometer 425 Sekarang udah 496 Jadi udah Mau ada 75 kilo Udah gue pake-pake Cuma gue belum sempet Pake riding bareng anak-anak nih Kaling baru keliling-keliling doang Sekitaran rumah gue Terus Yang bener-bener Berasa banget itu Ya tenaganya ya Berhubung kemarin Modifikasinya itu Di sektor mesin Kita naikin performanya Jadi Beda banget cuy Sumpah Dari sebelumnya itu Standar Ya kan Waktu itu menggunakan Kenal pot GP7 Jadi Kenapa gue ganti Norifumi Yang Rocket 4 ini Bukan karena GP7 jelek ya Enggak Cuma karena Untuk menyesuaikan Performasi mesinnya Karena mesinnya itu kan Performanya udah makin meningkat nih Ceritanya Habis diborapkan Nah Terus kita harus Pakein kenal pot Yang memang ukurannya itu Sesuai dengan Kapasitasi mesinnya juga Gitu Kalau misalnya gue pake GP7 yang kemarin Itu tenaganya Bakal nahan Di sekitar 18 hp Nah Berhubung udah ganti Norifumi Rocket 4 ini Tenaganya jadi Meningkat ke 20 hp Yang sudah Dijelaskan Di video yang Waktu itu ya Nah Jadi Kali ini gue Lebih ke Impresi gue sih Setelah diborap Ini tuh tenaganya Jadi bener-bener Ngisi banget Di setiap Ini ya Di setiap gigi Jadi gak cuma Di 1, 2 doang Yang ngejambak Tapi Gue udah coba Di gigi 3, gigi 4 gitu Kita main di RPM tengah Terus kita bejek lagi Itu tenaganya Bener-bener keluar banget cuy Beda banget Parah ya Jadi menurut gue Ini kan gue baru pertama kali ya Untuk modifikasi di Sektor mesin gini Upgrade performance gitu Karena sebelum-sebelumnya ya Kayak di ZX 636 Terus di motor-motor gue yang lainnya Gue belum pernah mainin Sampai segininya Paling di X-Max Gue cuma main Kiriana doang Si VT-nya gue ganti Dan itu ya Gak terlalu pengaruh ya Karena emang cuma Ngeganti Kiriana doang Dan harga yang dikeluarkan Biaya yang dikeluarkan Kan juga emang gak sebesar ini Waktu itu Main Kirian X-Max itu Cuma Keluar sekitar Sejutaan doang ya Jadi ya Gak sebegitu pengaruhnya Kayak UR ini Nah ini Setelah diborap Kemarin gue udah coba-coba Wah Gokil banget Tarikannya sumpah Gue gak bohong Ya dari datanya juga ya kan Dari angkanya juga Udah ketahuan Dari 14 Naik jadi 200 horsepower Dari situ aja Kita udah bisa tau Angkanya itu emang naik Cukup signifikan Terus Pas dicoba Dan yang gak ngeboong cuy Emang tenaganya Bener-bener ngisi banget Cuma sayangnya Berhubung masih rayan Jadi gue belum bisa nyoba Terlalu pol-polan banget Tapi segitupun Gue udah bisa ngerasain gitu Kalau tenaganya tuh Bener-bener keluar banget Tuh Jadi ngisi banget gitu loh tuh Walaupun kita udah main di RPM tengah Terus kita tarik lagi Itu tuh masih enak banget Main di gigi 2 Gigi 3 gitu Gue gak berani terlalu Sampai limit banget Oh ya Gila Narik terus cuy Tadinya gak segitunya ya Tadinya tuh agak-agak Lemot gimana gitu Terus semenjak di Bore up Jadi ngisi banget Tenaganya Pacau Terus yang gue suka tuh Apa ya Alus gitu loh Pergantian giginya Semuanya tuh alus Jadi Gue kan yang paling gue takutin Dari dulu Kalau misalnya gue Bore up-bore up Gue main ke sektor mesin Tuh bakal kayak ada aja Gitu masalah Atau misalnya mesin Jadi kayak agak kasar Gitu kan Tapi ternyata enggak cuy Ini Apa racikan Sportisi tuh Bener-bener Enak banget Parah Semuanya Seperti standar Ya Jadi yang beda Cuma tarikannya aja ya Makin ngisi Semuanya halus semua Perpindahan giginya sama Seperti standar Mesinnya juga gak kasar Gitu Enak banget pokoknya Terus Mengenai suara Udah cukup berubah Dibanding yang Sebelumnya Cuma kalau misalnya Yang sebelumnya itu kan Dia kayak lebih Nge-brap gitu kan Suaranya Karena Kalau ini tuh Dia gak Nge-brap itu loh Tapi Kedengerannya tuh Lebih Padat cuy Suaranya Tuh Ngisi terus gitu loh Tenaganya Gila enak banget Itu di gigi 3 loh ya Itu di gigi 3 loh Tapi gue gak tau sih Dari GoPro Kelihatan apa Apa enggak Gila enak banget Buat nyalip-nyalip Luar biasa Oh iya By the way Ini Gue pake helm Aeroh gue Terus gue Kayak Agak Belum Ini banget Belum terbiasa Dengan settingan GoPro Jadi kalau misalnya Agak Kebawah Ya sorry Ya kan Karena ini udah Paling gue mentokin Keatas sih Kalau misalnya Terlalu kebawah Nanti gue perbaikilah Berikutnya Wits Ada yang nyebrang Ini Gue gak tau sih Lokasi persisnya Dimana ya Ini sotoy-sotoyannya Dulu kita lewat sini Dulu ya kan Pastinya sih Lewat sini Cuman ntar Masuk kayak Gangnya Gue gak tau Keluar mana Gue jadi Semenjang di Borap Jadi makin seneng Gitu ya Sebelumnya aja Udah Seneng banget Boer Terus Apalagi ini Abis di Borap Jadi enak banget Tenaganya Ini buat daily Enak banget Parah Ya menurut gue Minusnya dari WR155 ini Cuma joknya aja sih Karena kan Jok Kalau itu untuk jok itu Maksud gue jok Penumpangnya Kalau untuk jok gue Ya keras sih emang Cuma gak sekeras Jok penumpangnya Jok penumpang itu Bener-bener kayak Triplek banget Cuy Keras banget Gue jadi suka banget Maka ini motor Di gigi 5 aja Di RPM Udah tengah Gue masih Tekan lagi Masih bisa loh Masih naik terus loh Gokel Oh ya Beda banget Sumpah Sama sebelumnya Terus apalagi Torsia kan memang naik juga Lumayan loh Naiknya waktu itu berapa ya 4 kalau gak salah ya Naik sekitar 4 Jadi memang Ya gitu Tarikannya Enak sekali Gue penasaran Hujan Buar semuanya Tapi aman sih Gue udah pake jas hujan Jadi sikat terus Tabas terus Nah ini kayaknya sih Udah mau nyampe Jadi sepertinya Saya mau berhenti dulu Mau lihat HP dulu Tuh ya Gloves baru cuy Dari 5 Gloves Di RC Di Rider Spot juga ada Kalau kalian mau beli Ini bisa Ini juga ya Bisa megang Screen HP Kalau misalnya kita mau Buka HP Ya kan Ini bisa Oh ada mobil mau keluar Penduran dikit deh Oke Jadi 2 menit lagi tuh ya Kita Langsung saja Ini gue naruh HPnya agak ke bawah gitu lagi Jadi ngeliatnya agak-agak susah Gue belum pernah Ke situ sih Makanya gak tau Ini harus pake map dulu Kalau kesini sih Sudah biasa ya Karena kan Biasa ke puncak Ke Bandung Naik motor Pasti laut sini Apalagi Bannya udah diganti Ya kan Pake Pirelli Jadi buat nikung-nikung Nyalip-nyalip Itu enak banget cuy Kacau Gue suka banget Sama wear Asli Saya enak itu loh Motornya buat daily Masalahnya kita Gue sih Gue sih Gue ya bukan kita Gue tinggal di Daerah yang cukup Kusyut ya Yang cukup Macet gitu ya Jadi harus nyalip-nyalip Astaga ini kita disuruh terabas Terus gue pake Ban Supermoto Begini Licin cuy Sumpah Ini tanahnya basah gitu Soalnya Aduh kok ngeri ya Masalahnya ban Begini John Asli Ini bener kesini Apa gue juga Gue gak tau ya Kita ngikutin aja Pokoknya nih Sotoy-sotoyan Ya kan Gak pernah kesini Ya Motor gue blok lagi nih Apalagi kalo hujan lagi Ntar nih Makin kusut Ini bener disini Apa enggak ya Kita lihat Apakah ada keramaian Atau tidak Mungkin gue telpon Prilly dulu deh Kita sudah sampai disini Gak tau dimana ya Maps sih Ngaranya disini ya Kita lihat dulu deh Bener disini atau enggak Oke Lanjut lagi Jadi ternyata bukan disini cuy Nih Prilly belum bales-bales juga Terus tadi kata Ada ibu-ibu ngasih tau Disini katanya nih Kak Arati nih Ini dimana lagi Fotonya kesini-sini cuy Gue pake tanah pendek Begini lagi Buset Nyamuk semua ini ntar Waduh Bayangkan Civic saya tadi Lewat sini cuy Civic saya tadi Lewat sini Ini jalanannya begini Gue ngeriban gue doang ini Yaudah bismillah lah ya Kalo jatuh yaudah Kalo jatuh yaudah Licin Dimana ini Yang foto-foto Saya nyasar ini Wey Motor gue akhirnya dipake Ketempat beginian dong Tapi pake bannya Salah kostum begini ya Bannya ban Licin Tadi kena tanah begitu ya Udah geol-geol Kalau hujan Kelar ini Oh disitu tuh Ya Allah Motor gue berisik banget lagi Ini berbet-berbet Begini Banyak orang Ini lewat mana Lagi Kita Cari Civic aja Dari mana sih Civic parkirnya Sumpah ini gue apa-apaan ya Kesini Iseng banget Nyamperin orang lagi Kerja Gile Jadi Udah jadi motor terabas nih Berisik banget Sumpah kenal aku tuh Malu-maluin Ah Udah lah Kita parkir disini saja ya Biar gak malu-maluin Tuh ke deket-deket sana Udah ke sini Elah Wait 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 Oke Udah pake tanah pendek lagi Pake hot pants Tempat beginian Hah Dimana mobil saya Mau ngadom di mobilnya lah Gerah banget cuy Aduh Ini standarnya gimana nih Oke Udah gini aja lah ya Hah Akhirnya sampai juga kita guys Oke Nanti gue lanjut lagi deh ya Video review WR 180 Siap Udah jadi 180 nih sekarang Udah bukan 155 lagi Mantap Wah tuh liat tuh Blok semua udah Kacau Baru dicuci guys Yaudah lah ya Ntar gue tak cuci lah Gitu ya Nah loh Nah loh Oke Gue balik duluan Karena Prilly masih Belum selesai Gak tau sampe jam berapa dia Tadi kata cuma sampe jam 1 doang Tapi ini udah mau jam 1 Cuma dia belum selesai Jadi ya sudah lah ya Gue mau balik duluan Aduh Ya Allah jalanannya Aduh lupa lagi HP gue masih di kantong Ngeri jatuh Jadi kita lanjutkan lagi Perjalanan pulang tuh Akhirnya WR gue tembus 500 kilo Udah 504 Oke Taruh HP dulu Disini Biar aman Ngeri jatuh sih Oke Sip Bismillahirrahmanirrahim Kita pulang Ambil muter-muter aja dulu lah Gabut Mau kemana juga Bebas lah Mumpung cuacanya lagi Cerah juga ya kan Dari kemarin lagi hujan-hujan terus Tapi paling ntar sore Gwujan nih ya kan Kita lihat saja nanti nih Wuh Motor terabas Wuh Sotoy-sotoyon Pakai ban kayak gini Kepleset nangis Wah asli sih Tapi suspensinya enak loh Laut jalan kayak gini Sumpah Apalagi kalau pakai ban Terabas ya kan Ini pakai ban kayak gini aja Udah enak Iya loh Giliran ketemu Tanah basah Ngeri cuy Geol-geol motornya Wih Wuh Waduh Enak banget Nggak berasa loh Itu jalanan kayak gitu Empuk banget Suspensinya Oke lanjut kita Bahas-bahas lagi Mengenai WR-nya Yaelah jalanannya begini lagi Malah kepleset kan nggak lucu ya Saya pulang-pulang dekil Hujan kagak Kok kotor Sampai rumah Kenapa Jatuh di kubangan Nah loh Ya kita lo pinggir-pinggirin aja lah ya Wah ini kalau hujan Kelar sih Kalau hujan Kelar sih ini sih Oke Oke Dikit lagi kita Back to Asphalt Oke Oke Alhamdulillah Nah kita berarti langsung motong ke sana dong ya Kita lewatin saja dulu mobilnya lah Oke Kita langsung ke sini guys Oke lanjut lagi Ya jadi Seperti itu ya Untuk WR gue Kalian udah dengerin juga Suaranya kayak gimana Karena banyak banget yang kepo ya kan Kalau dibawa jalan kayak gimana Jadi ya Seperti itu guys Terus kalau untuk Tenaga Impression gue sih Ya bener-bener Luar biasa ya Tenaga jadi keluar banget Beda banget sama standarnya Jadi menurut gue worth it Untuk mengeluarkan kocek Di berapa Kisaran berapa kemarin Gue bilang 7 jutaan ya Untuk Yamaha WR Di upgrade sampai 181 cc Menurut gue worth it banget Jadi maksud gue gini loh Sekarang ini kan lagi seringnya Modif-modif Lebih ke aksesoris gitu ya Bercantik gitu Nah Itu aja mengeluarkan kocek Yang lumayan juga gitu Menurut gue Contohnya kayak misalnya Stang aja ya kan Untuk Stang aja bisa kayak Sekitar 1 juta Sampai 2 jutaan gitu loh Untuk merek-merek yang bagus Seperti Pro Tapper Atau Rental gitu Nah maksud gue Kalau misalnya kalian Punya budget yang Pas-pasan Atau cuma ya secukupnya doang Menurut gue kayak lebih baik Ditabung sih Untuk upgrade ke Performance kayak gini Dibanding kalian beli Aksesoris terus Yang emang cuma memper Cantik motor kalian doang Tapi untuk performanya Masih standar gitu kan Nah Menurut gue Gue sih Ini sih opini pribadi aja ya Menurut gue sih lebih Gue lebih prefer untuk Mainin performance-nya sih Untuk Apa Di Yamaha WR ini Atau mungkin motor-motor lain juga Sama aja kayak gitu ya Oke laut dulu dah Ya jadi seperti itu guys Untuk Yamaha WR 181 ya Kata si orang Sportisinya sih 181 ya Pastinya berapa Ya kurang lebih sih Di segitulah 180 sampai 181 Nah mungkin untuk berikutnya Kalau misalnya Rain-nya udah beres Gue bakal coba Top Speed Ya kan Mungkin lebih gue Bejek-bejek lagi Ya sekarang sih Lebih ke impression gue aja Gimana Setelah dibore up gitu Karena banyak banget Yang request bang Video WR mana nih Setelah dibore up Jadi seperti itu guys Ya Tuh Enak banget Tariknya Buat nyalip-nyalip Jadi kayak Lebih pede gitu loh Karena di gigi 4 nih Tuh Di Bejek-Gasa lagi tuh Masih Keluar lagi cuy Tenaganya Wah enak Tenaganya keluar banget Ditambah Ban udah diganti Ya kan Pakai Pirelli Jadi makin Mantul Buat nyalip-nyalip Nikung-nikung Manuver Ya kan Nah udah paling bener Pakai motor kayak gini nih Buat nyalip-nyalip Walaupun stang lebar Tapi kontrol itu Enak gitu loh Jadi buat nyalip-nyalip Nyalip juga oke Wuhh Ngisi terus Tenaganya Kita ёл Tidak 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 Terima kasih.